Pemirsa Pemerintah Kabupaten Moro Jampi Sabtu Pagi menggelar upacara bersama guna memperingati hari ulang tahun Provinsi Jampi ke-67 tahun. Upacara langsung dipimpin oleh Sekretaris DER Moro Jampi, Budi Hartono. Pengungkapan puji yang suka hal, saya sampaikan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, merahmati ikhtiar kita dalam membangun Provinsi Jampi yang kita cintai ini, yang tentunya memberikan kontributif terhadap terwujudnya Indonesia Maju. Terima kasih. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jampi ke-67 tahun, Pemerintah Kabupaten Moro Jampi menggelar upacara bersama Sabtu Pagi pada apel perikatan HUD Provinsi. Ini dikelar di lapangan kantor Bupati Moro Jampi. Dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jampi Bahyuni Deliansyah, yang diwakili oleh Budi Hartono, Sekretaris Daerah Moro Jampi, diikuti Forkopimda, seluruh OPD, staf aparatur sipil negara sekabupaten Moro Jampi, menggunakan kain teluk balango dan kain sarung serta baju kurung. Dalam sambutannya, Sekda Budi Hartono membacakan amanat Gubernur Jampi, bahwa Provinsi Jampi yang saat ini berusia 67 tahun patut disyukuri atas capaian pembangunan Provinsi Jampi, yang mana merupakan usaha dan partisipasi dari semua pihak dalam menjalankan program pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Untuk itu, perlu dilaksanakan peringatan hari ulang tahun Provinsi Jampi yang ke-67 tahun 2024. Provinsi Jampi Maju, Belaju, dan Mantap Berdasarkan tema yang di hari hut Provinsi Jampi yang ke-67 tahun 2024, menyeratkan tekad dan ikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah dalam seluruh sektor, dengan merangkul serta melibatkan semua komponen masyarakat. Selain itu, Sekda Budi menyebutkan mencermati dinamika pembangunan yang terus meningkat. Tentangan ke depan semakin berat dalam meningkatkan daya saing daerah. Meningkat NTP nilai tambah petani, meningkat, kemudian juga kemikinan ekstrim, stunting, turun, jadi tren-tren maju terus. Jadi tadi kita berharap semua kita untuk sama-sama sinergis membangun Kursi Jambi dan Kursi Mungkubur Jambi ini, karena kalau kita bersatu, sinergis, insya Allah nanti akan dapat mencermat pembangunan ini. Budi Hartono menambahkan, untuk itu tetap menjaga dan meningkatkan sinergi dan kesatupaduan, serta mengupayakan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.